Para pengurus ranting Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balendah resmi dikukukan. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadah Balat Info Burinya, pengurus ranting DMI dari 3 desa dan 5 kelurahan di wilayah Kecamatan Balendah Kabupaten Bandung, masa khidmat 2022-2027, resmi dilantik oleh Ketua DMI Kabupaten Bandung, Gus Ali Fadil, pada hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Bertempat di Gor Kelurahan Balendah, Jalan Adi Kusumah No. 18 Balendah Kabupaten Bandung. Acara pelantikan tersebut, dihadiri oleh para peserta pengurus DMI Sekecamatan Balendah, juga para pejabat kelurahan dan desa Sekecamatan Balendah. Turut hadir dari Kes Bangpol, Camat Balendah E.F. Syarif Hidayatullah, dan Kapolsek Balendah Kompol Sungkowo, serta para undangan lainnya. Dengan adanya pelantikan pengurus DMI di tingkat ranting, adalah dalam rangka penertiban pengesiahan surat legalitas pengurus mesjid, di wilayah atau daerah tingkat pedesaan, dan mempermudah koordinasi dengan pengurus tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, dalam penanganan berbagai hal, seperti pembinaan majelis maupun bantuan bagi para pengurus DKM di wilayah Kabupaten Bandung. Hal tersebut disampaikan Ketua DMI Kabupaten Bandung Gus Ali Fadil kepada infoburinya, seusai acara pelantikan tersebut. Gus Ali Fadil mengatakan, pengurus DMI di tingkat ranting yang telah dilantik, diharapkan betul-betul bisa mewadahi aspirasi dari masjid, membantu dan bersinergi dengan pemerintah, untuk menjadikan masjid ini menjadi masjid yang makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DMI Kabupaten Bandung, Alhamdulillah pada hari ini bisa melakukan pelantikan, yaitu ranting DMI, ranting BCDMI, sedesa, sekelurahan dan desa kelurahan Kecamatan Balai Indah. Alhamdulillah, harapan kami tentunya, ranting ini nanti justru betul-betul bisa mewadahin aspirasi masjid, membantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah, untuk menjadikan masjid ini menjadi masjid makmur. Masjid yang nantinya bisa mewadahin seluruh umat, karena seperti kita ketahui, masjid adalah sumber, kumpulnya orang di sana, sumber ilmu di sana, ekonomi kita bisa bangkitkan dari sana, dan sosial kemasyarakatan budaya kita bisa kembangkan dari sana. Harapan kami, masjid-masjid Kecamatan Balai Indah menjadi embryo, untuk semua Kabupaten-Kabupaten Bandung, menjadi masjid yang berkualitas, sehingga masyarakatnya berdas, yang dimaksud adalah bangkit, ekodokatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Sehingga masjid bukan cuma sekedar tempat untuk ibadah, tapi juga tempat untuk bersosialisasi, dan mengembangkan ekonomi, kembangkan masyarakatan untuk Kabupaten Bandung. Itu. Terima kasih. Hal senada disampaikan camat Kecamatan Balai Indah E.F. Syarif Hidayatuloh, bahwa dengan telah dikukukannya DMI sekecamatan Cipara ini berharap, agar masjid benar-benar difungsikan sebagai sarana ibadah, pengembangan sosial kemasyarakatan, dan juga sebagai pemersatu umat. Ya, kami pada dasarnya selalu dikukukkan dan pelantikan ketua DMI Ranting, desa dan doransi yang kita makan. Yang mana sebagaimana kita tahu, bahwa ini cukup banyak, dan ini juga perlu didatang, dan juga perlu untuk dilaksanakan, pembinaan agar bisa musjid sebut bisa berfungsi dan melaksanakan berfungsi sebagai sarana ibadah, kemudian juga penumpahan sosial kemasyarakatan, dan juga termasuk kemasyarakat keinginan. Maka itu dengan sekarang adanya kekuatan dan pelantikan DMI ini, maka legalitas formal sudah menanggap, dan insya Allah kedepannya gunakan masjid baik tentang masalah tentang tanahnya, setelah pelajar wakaf, dan juga insya Allah itu akan ditetikkan, dan sampai juga kepada fungsi-fungsi musim itu, sebagaimana kita berkumpulkan dalam. Dalam hal ini, Dewan Masjid Indonesia atau DMI adalah, lembaga yang wajib mengawasi dan membina masjid-masjid khususnya yang ada di tingkat desa, kelurahan, dan di wilayah Kabupaten Bandung pada umumnya, sampai saat ini berjumlah 9.000 masjid termasuk Masjid Agung dan Masjid Besar di tingkat kecamatan. Dengan kehadirannya DMI sampai ke tingkat bawah, desa dan kelurahan, diharapkan dapat bersinergi dengan DMI pusat atau DMI tingkat kabupaten, juga dapat memudahkan kemutahiran data para majelis di daerah. Demikian dari kawasan langit Gor Kelurahan Balendah Kabupaten Bandung, Cep Muhayat Koresponden Infoburinya yang terpercaya dan mendunia melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.